Halo guys, kembali bersama saya di channel Alen Skizet Kita kedatangan HP Infinix Mark 4 Dengan kondisi konektor casnya itu sudah coba Oke, langsung saja kita eksekusi Pertama kita akan mencoba membuka casing belakangnya Kemudian kita akan mencoba membuka satu per satu baunya Ya, ini sudah terbuka baunya Kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan pelindung dari baterainya Kemudian kita akan mencoba untuk membuka baunya dari papan cas Dan kita akan mencoba untuk melepaskan putu belakang dari casnya Oke, kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan soket LCD yang membuka papan cas Kita akan mencoba untuk mengangkat papan casnya Ini sudah guys, kita akan congkel sedikit Ini agak keras sedikit ya Karena ada lem di bawah papan casnya Dan ternyata guys, sudah lepas Oke Iya Ini dia guys, sudah lepas ya Nah, dapat anda saksikan di layar Papan casnya itu Konektor casnya sudah copot ya Iya Oke Kemudian Kita akan mencoba Ya Memberikan Konektor cas yang baru ya Iya Itu dia guys Kita cucukkan dulu apakah Pas atau enggak Dan ternyata guys Sama Pas Pas Oke Kita ambil Tempat dudukan untuk Reperasi Ya Ini dia sudah kita jembit Oke Kemudian Kita akan coba ambil Flux ya Flux Kita kasih di tempat Pin Kaki-kakinya itu Iya Secukupnya saja Kita kasih flux ya Oke Kemudian Kita akan mencoba untuk Memberikan sentuhan Solder biasa ya Supaya Sisa-sisa Solder yang lapang Dapat Meratah Ya Ya Dapat juga Anda Saksikan Kita akan menjualnya Untuk Memberikan Atau Memasang ya Konektor Cas Ya Sambil Menyolder Tempat kaki-kakinya Yang Empat Kaki itu Dan setelah itu Saya akan menggunakan Blower ya guys Untuk Menyempurnakan Pemasangan Pemasangan Socket Konektor Cas Dan ternyata guys Ini dia guys Dapat anda saksikan Sudah terpasang dengan Benar ya guys Rapi juga Iya Dapat anda Saksikan di layar Nah itu dia guys Sudah terpasang Benar Oke Kemudian Ya ini Konektor Cas yang lama Yang sudah Pakat dari Sudah Lepas Dan Kemudian kita Akan mencoba Untuk Lepaskan Dari Tempat jemputan Papan casnya Nah Ini dia Dapat anda Saksikan Sudah Selesai Ya Tinggal Pemasangan Di Handphone Atau di Frame Handphone Ya Ini dia guys Oke Kemudian Kita akan mencoba Memasang Kembali Apakah Berhasil Atau enggak Oke Kita pasang Terlebih dahulu ya Oke Kita Atur Posisi Kabel jaringan Terlebih dahulu ya guys Ya Itu dia Kemudian Kita akan mencoba Untuk Memasang Socket Kabel jaringan Dengan papan cas Ya Kali ini Saya mencoba Untuk Mengambil Pinset Ya Karena agak Susah Pemasangan ini ya Ya Ini Ya Tinggal Ditekan saja Oke Sudah Terpasang ya Lagi Dipasang Juga Oke Dipasang juga Socket LCD Yang menggunakan Papan cas Dan Diatur Viva nya lagi Oke Dipasang Sesuai dengan Dudukan Sebelumnya Oke Dirapikan Kemudian Kemudian Kita akan mencoba Untuk mengambil Charger Kita Cers Apakah Masuk Arus Atau enggak Dan ternyata Viva nya Begitu Berarti Arus nya Masuk guys Ya Arus Masuk Masuk Ya Arus Masuk Masuk Saya Ya Sambil Mengisi Baterai Kita akan Mencoba Memasang Beberapa Komponen Handphone Yang lain Ya Kebetulan Handphone Ini Sudah Loget Karena Lama Tidak Isi Baterai Karena Rosak Kemudian Kita akan Mencoba Untuk Memasang Beberapa Baunya Lagi Ya Kita akan Mencoba Lagi Menyalakan Apakah Hidup Atau enggak Dan ternyata Ada logo Baterai Lagi Lobet Banget Ini Guys Ya Lagi Baterainya Lagi Merah Lagi Kosong Beneran Ya Sambil Mengisi Arus Daya Baterai Kita akan Memasang Lagi Pelindung Dari Baterainya Ini Dia Sudah Dipasang Oke Langsung Saja Kita Pasang Satu Per Satu Apa Baunya Iya Iya Ini Ini Guys Satu Pasatu Kita Pasang Oke Kita Pasang Lagi Casing Belakang Ya Guys Oke Sambil Di Atau Dan Kita Tekan Tombol On Off Dan Ternyata Ada Tulisan Inflix Oke Ya Sambil Kita Charge Ya Oke Nah Ternyata Sudah Masuk Arus Dan Sudah Berhasil Ya Terima kasih Sudah Menonton Tutorial Alinskis 15 Pemasangan Konektor Cast Salam Teknis Kinias Yahoo Terima Kasih